Kali ini kita bahas modul lagi menggunakan basic mesin Honda Tiger Ini mesin Honda Tiger yang kedua kita jadikan modul Seperti apa detailnya, langsung aja kita bahas Halo, selamat sore mat manusia Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified, Banyuwangi Di depan saya baru selesai lagi satu unit modul alias motor jadul Dengan basic mesin Honda Tiger 200cc Ini modul dengan mesin Honda Tiger yang kedua by Enggal Modified Jadi pertama kali kita bikin itu pesanan emas dari Surabaya Siapa namanya? Kemarin padahal baru Whatsapp sama dia Jadi terus mungkin ada orang yang pengen menggunakan mesin Tiger juga Dan ini baru kelar, unitnya udah beres Dan segera kita kirim Seperti apa detailnya, apa aja sih yang diproses dengan tim Enggal Modified Dan ada beberapa bagian yang berbeda dengan modul Honda Tiger yang sebelumnya Langsung aja kita bahas ya Jadi dari frame dulu Untuk frame ini udah pasti custom ya Total semuanya dan masih sampai saat ini masih banyak juga yang tanya Tangkinya ada di mana Ini tangki Kapasitasnya kurang lebihnya 2,5 liter untuk fullnya Cuma saya menyarankan teman-teman untuk isi kurang lebih di 2 liter aja Biar nggak tumpah-tumpah dan sebagainya Terus jarak tempuh untuk Honda Tiger ya Masih terbilang irit lah ya Mungkin 20-30 km lah masih mampu Bahkan mungkin lebih ya Karena ya masa sih Kelasnya 200 cc Honda Tiger Sekelas konsumsinya bahan bakar mobil Nggak lah ya Kurang lebihnya mungkin 30-40 km lah Jadi udah cukup banget untuk Kita main-main sore hari atau malam hari Sekedar nongkrong, ngopi dan sebagainya Kalau untuk dipakai touring Nggak usah ada pertanyaan itulah Karena udah pasti Kalau dipakai touring motor ini nggak bakal enak Nggak bakal nyaman dan sebagainya Karena memang motor ini Dibikin hanya untuk tampilannya aja Yang enak dilihat kenyamanannya Kurang Tapi Kalau untuk jarak dekat-dekat sih Nggak masalah Masih enak-enak aja gitu Terus Bagian depan kita menggunakan Springer Alalah Harley gitu Bukan ala-ala berarti nggak fungsi ya Nggak Ini berfungsi Tuh Nah teman-teman bisa lihat Kok ngik-ngik ya Kurang olinya kali ya Nah Bagian depan udah menggunakan Springer Dan berfungsi dengan baik Untuk depan ada tambahan sparkboard Ini sparkboardnya kita model terpisah ya Jadi Biar nggak Nyiprat Alasannya seperti itu Belakang pun juga menggunakan sparkboard Jadi ketika hujan dan sebagainya Masih Aman dipakai Kalaupun nyiprat Nggak terlalu sampai Bikin Muka dan punggung kotor lah Gitu Bagian stang Kita bikin semuanya Sampai jok Pengemudinya Boncengan Semuanya lah Ini 100% untuk body setnya Ini total custom Yang lain-lainnya ya Kita pakai variasi ya Seperti velg Kita pakai rosi Ukuran 185 Depan yang belakang 215 Kalau velg ini Bay request Kalau teman-teman mau pakai ukuran 140 dan 185 Atau 140 160 Atau 120 120 Dan sebagainya Bebas Cuman Bedanya ditampilan aja Kalau pakai velg Lebih Kecil Bannya Kelihatan Semakin kecil Tapi Lebih ngedonat Gitu bentuknya Dan Untuk bannya Kita pakai Swallow Sprinter Ban-ban Original Astrea Grand Gitu lah ya Ring 17 Master Kita pakai Original aja Dan kaliper Kita pakai Nissin Nah seharusnya Ini kaliper Pakai original aja Jadi Konsepnya biar Sesuai dengan Judulnya Motor jadul Ya masa Motor jadul Pakai kaliper Modern Tapi ya Mau gimana ya Kalau permintaannya Seperti ini Ya oke-oke aja lah Gitu Sideback Lengkap dengan bracket Ini bisa dibongkar Pasang Jadi teman-teman Kalau mau Dilepas sidebacknya Tinggal ada Dua baut L aja Atas bawah Itu dilepas Simpan di rumah Di tempat yang aman Dan kering Jadi motor tampilannya Juga bakal Berbeda lagi Nah terus Masih banyak pertanyaan juga Sampai saat ini Elektrical Dengan modified Itu selalu rapi ya Buat teman-teman Langsung aja kita jawab ya Ini kontak Ini bisa langsung disini Nah Tuh Kita matikan Kita kontak Bisa di tombol Tuh Lampu Terang Terus Elektrical Lampu sen Ini Semuanya on Tapi Kabel set Semuanya clean Gak kelihatan Padahal ada tombol Stand disini juga Kenal potnya Halus Model-model Ala-ala Royal Enfield Gitu lah ya Tapi kita sesuakan Ukurannya Jadi gak Gak terlalu gede Gak over gitu Dan Pada penasaran Elektrical Kita taruh dimana Di samping kanan Itu ada box aki Jadi di belakang mesin Di atas kenal pot Itu ada box aki Kotak Itu isinya Ada Banyak Mulai aki Coil Kiprox CDI Elektrical Set Semuanya ada Di dalam situ Nah Kalau posisi ini Sebenernya teman-teman Bisa request model Mau ditaruh Di depan ban sini Mau ditaruh Di sini Dan sebagainya Itu bebas Tergantung request aja Kalau Wah mas Di bagian box itu Kok kelihatan Ngeganggu ya Dan sebagainya Mungkin lebih baik Mungkin kasih saran nih Teman-teman Di dalam Tas aja deh Daripada tasnya kosong Boleh juga Mau ditaruh Di depan ban sini Boleh juga Mau di Depan karburator sini Juga bisa Jadi Tergantung aja Request teman-teman Dan Semua ada harganya Gitu ya Oke lanjut lagi Di bagian pengereman Belakang Yang biasanya Pengereman belakang itu Ada di kiri Kali ini Tangan kiri kita Nggak ngapa-ngapain Cuman Masukinnya Kita pakai shifter ya Remnya kita normal Ada di kaki Sebelah kanan Dan Ini apa sih Nah Ini kopling Jadi Kita coba hidupin aja Sebenernya Sistem Shifter gini Kalau koplingnya di kaki Itu ribet ya Ribetnya ketika tanjakan Turunan Jalanan macet Itu serius Itu nggak enak banget Enaknya ya Di jalan-jalan Yang Trafficnya Nggak terlalu rame Kita cobain dulu deh Oke Oke Nah Jadi Ya kalau saya sih Orangnya nggak suka ribet ya Balik lagi Tapi kalau ngomongin Kalau ngomongin tampilan Ya emang keren Dan nggak semua orang bisa bawa motor Seperti ini Karena Karena bikin motor custom itu Udah sering saya tekankan ya Dari awal kita bikin video Bikin motor custom itu Jangan nurutin kemana orang lain Kalau sama bengkelnya Teman-teman bisa sharing nih Mungkin mulai model Warna dan semuanya gitu Tapi kalau Teman-teman sharingnya dengan Teman-teman di sekitar kalian Pasti dia yang dibahas Bakal sesuai selera dia Yang warnanya nggak oke Yang harusnya nggak pakai shifter Yang harusnya nggak pakai sideback Yang mungkin warnanya harus ngejreng Yang warnanya gini-gini Dan itu nggak akan ada habisnya Kalian pindah tongkrongan Harusnya gini Pindah tongkrongan lagi harusnya Itu Bla bla dan sebagainya Jadi Bikin motor custom Itu sesuai selera dan Kemauan kalian aja Jadi Puas Rapi Seneng Yaudah pakai gitu Jadi Kalau saya nih seandainya suka Warna orange candy Suka warna biru Merah Hitam Dan sebagainya Kalau teman-teman Nggak suka Maunya warna pink Ungu kek Kuning Atau warna apapun Selama kalian suka Nggak ada masalah Dan Semua itu soal selera Jadi nggak bisa dipukul rata Dengan selera saya Selera Teman-teman yang nonton juga Gitu lah Kurang lebihnya Dan Mesin Yang pasti Di angle modified itu Udah rebuild total ya Jadi dengan finishing chrome Sunblasting Dalaman juga kita beresin Kampas kopling Piston Stang Semuanya yang nggak bagus Udah kita Ganti semua Jadi Insya Allah Motor ini Kita kirim dengan Kondisi 100% Sehat Dan Bahan-bahan Part customnya pun Mulai dari variasi Bahan besinya Platnya Semuanya Kita pakai Bahan baru Nggak pakai bahan Dari besi rongsokan Dan itu Pertama Nggak bikin harganya Lebih murah Pengerjaannya Lebih ribet Finishingnya Nggak bakal bisa Semulus ini Pasti ada Bopeng-bopengnya Ada penyoknya Dan sebagainya Dan alhasil Ntar teman-teman Bakal banyak dempul Itu motornya Dan teman-teman Bisa lihat Nih Detailing Semuanya By angle modified Nih Catnya tipis Las Mau motor gede Motor kecil Motor apapun Semua Finishing detailnya Super mulus Las-lasannya Rapih Sampai di bagian Yang nggak terlihat Juga Seperti apa Feel Bawah Motor ini Dan Ini kayak Bawah chopper Sebenarnya Kalau chopper Di bawah duduknya Kalau ini sedikit Lebih tinggi Nah Tingginya pun Juga Bear request Jognya Teman-teman Mau direndahin Posisi semuanya Mau disesuaikan Dengan kebutuhan Kalian bisa Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax